Intro Halo, si Negeri balik lagi sama gue Rasyidhari yang kali ini Sekali lagi bakal review sebuah series Indonesia Yaitu A+, yang tayang di Prime Video dari tanggal 25 Mei kemarin ya Dan gue baru tau kalau ini adaptasi novel Wattpad ternyata Judul novelnya sama, bikinan Anandra Putri penulisnya Awalnya gue gak nonton ini loh Gue gak berencana nonton A+, karena bisa lo liat juga ya Dari review-review series gue di Sinegrip, series lokal Belakangan ini yang gue tonton itu kebanyakan series-series remaja Latar SMA gitu walaupun gak semuanya romance ya Ada yang thriller, ada yang action dan lain-lain Tapi somehow itu cerita remaja SMA Makanya gue pengen kayak ganti pace, ganti tontonan Series yang lain lah, yang bukan drama remaja gitu Tapi kok di medsos gue tuh ada beberapa DM gitu Di Twitter, di IG tuh DM masuk Ngomongin soal series ini Nanya kapan di review gitu Gue pernah denger ini series Cuman gue gak expect kalau bakal ada yang nanya reviewnya Kayak gue gak mengira hype-nya lumayan gede So, well Tidak ada salahnya, gue nyoba, gue pikirkan Dan ternyata gue gak kecewa loh This is surprisingly entertaining Bahkan lebih entertaining daripada kebanyakan series Indonesia yang gue tonton so far tahun ini Oh dan beda sama review yang lain ya Kalau biasanya kan gue nge-review series tuh Kayak misal ada 12 episode tuh gue review pas masuk 6 episode setengahnya gitu Maksudnya bukan gue males sebenernya ya Harapan gue nih misalkan series itu bagus Gue bisa ngebantu ya menyebarkan hype lah gitu Walaupun mungkin gak seberapa ya karena siapa saya Tapi at least bisa ngebantu nyebarin word of mouth sebelum seriesnya tamat Pada saat masih ongoing Harapan gue gitu Makanya gue lebih sering nge-review di mid-season Nah tapi untuk A plus ini gue bakal nge-review full seriesnya Karena kebetulan emang langsung tayang ya Semua episodenya tuh langsung dirilis di prime video Ada 6 episode totalnya Per episode durasi sekitar 35-40 menit lah Bahkan seinget gue cuma 1 episode aja yang 40 menit Itu pun udah termasuk kredit Jadi ini hitungannya series yang pendek Cepet banget kalo mau di binge watching Gue sehari tuh kelar kalo gak salah Sehari lebih lah Karena kalo ditotalkan berarti durasinya tuh gak nyampe 4 jam Ceritanya Oke tentang apa ceritanya Jadi ceritanya adalah tentang sebuah SMA unggulan Namanya Bina Indonesia Dan disitu karakter utamanya Kalipso Dergantari baru masuk jadi murid baru Dan dia kaget pas tau Bina Indonesia punya sistem yang rada nyentrik Dan gue juga kaget karena emang sistemnya wow Jadi sistemnya gini Jumlah SPP yang harus dibayar sama tiap murid perbulannya Itu tergantung dari ranking mereka Semakin tinggi rankingnya di tiap tes Itu semakin murah SPP yang harus dibayar Gue gak tau apakah ini ada di realita ya Kalo ada anjir kebangetan banget itu sekolahnya Soalnya bener-bener timpang jumlah yang harus dibayar Lo misalkan ranking berapa ratus gitu SPP bisa nyampe jutaan Tapi yang top 3 ini top 3 ya 3 besarnya itu gratis free SPP Sekali lagi gue gak tau ya apakah di realitanya Emang beneran ada yang pake sistem gila macam gitu Tapi ini gue ngerasa adalah konsep yang unik Fresh walaupun gue gak tau realitanya Tapi itu kan konsep yang mungkin kedengeran kayak mustahil banget terjadi di dunia nyata Betul itu gue gak menyangkal itu Tapi justru karena itu nih Pada saat nanti di alurnya itu banyak muncul hal-hal yang mungkin gak logis Atau di luar nalar misal Gue jadi gak masalah Kenapa? Karena sejak awal nih Naskah bikinnya Titin Watimena Udah ngejadiin konsep yang emang kurang masuk akal tadi Sebagai fondasi ceritanya Jadi emang fondasinya aja itu udah gak terlalu mikirin logika Jadi pada saat nanti ada hal-hal di luar logika lain Di luar nurul lain yang muncul Itu bukan masalah Karena A plus ini emang gue ngeliat kayak cerita yang gak mentingin logika Demi menghibur penonton Jadi lu lupain semua itu Pokoknya just having fun Balik lagi ke alurnya Jadi si Kalipso ini gak suka sama sistem sekolahnya Of course, wajar Karena buat dia sistem itu bikin banyak murid saling bersaing Bahkan sampai musuhan Terus banyak juga yang tertekan buat belajar Bahkan ditekan sama ortuknya sendiri Even sampai ada yang bunuh diri Ya intinya A plus ini ngelempar kritik ke sistem pendidikan lah Dimana sekolah cuma mentingin reputasi Buat jadi sekolah terbaik tanpa peduli sama well-being murid Dari situlah Kalipso tuh kepikiran buat melawan Melawan sistem Tapi gak sendirian ya Ada 4 murid lain yang selama ini kebetulan juga jadi top 4 di ranking sekolah Mereka berempat ikut ngebantu Kalipso Ada Ray yang sok tapi sebenernya baik Terus ada Kinan Si Jago Basket Terus Ale yang ditakutin murid lain karena sering baik kekerasan Dan terakhir ada Aurora Si Prinses anak dewan sekolah Gue suka tuh momen pas mereka akhirnya bergabung Soalnya awalnya mereka kan saling gak suka Terutama sama si Kalipso Yang baru masuk Terus udah ranking 1 Nah awalnya dia gak disukain tuh Tapi kemudian pas saling ngerasa Kalau mereka itu punya nasib yang sama Sebagai murid yang tertekan Harus belajar Harus dapet ranking tinggi Biar SPP yang dibayar murah tuh akhirnya mereka saling bersatu Nah itu gue suka Kayak apa sih Kayak Avengers Isinya bocah-bocah jenius gitu lah Gak langsung kejadian sih itu sayangnya Soalnya A plus ini rada apa ya Rada slow di awal Gue liat Di 2 episode pertama mungkin lu bakal mikir Ini mau dibawa kemana ceritanya Karena emang paru awalnya tuh dipake buat nyusun latar belakang Jadi gak buru-buru emang Awal tuh dipake buat ngelasin Oke si A ini siapa Kondisi di rumah dia seperti apa Kondisi mental dia gimana dan lain-lain Nah karena serisnya pendek Jadi gak kerasa ngebosenin sebelum akhirnya sampai di turning point Turning pointnya itu episode 3 Jadi kalau misalkan nih Lu ngerasa di 2 episode pertama masih kurang seru Lu tunggu sampai episode 3 Disitu baru terjadi turning pointnya Mulai masuk ke menu utamanya Jadi makin seru dan intense Karena disitu si para murid tadi Avengers murid-murid jenius tadi Mulai menyusun rencana nih Nyusun rencana buat meruntuhkan sistem sekolahnya Gue gak akan spoiler Rencana mereka gimana Lu tonton sendiri Tapi emang rada ngingetin ke Benjenius sih Benjenius film Thailand itu ya Yang jadi seris juga Dan A plus nyadar sama kemiripan itu Gak kemudian mereka pura-pura Hmm kita ini sangat apa ya Sangat baru belum pernah dilihat sebelumnya Gak mereka sadar Kalau mereka mirip sama Benjenius Di beberapa aspek ya Gak di semua Mereka mirip di beberapa aspek Dan mereka tau penonton bakal nyadar sama kemiripan itu Jadi mereka mengakui adanya kemiripan itu Di salah satu kalimatnya tuh karakternya ngomong Lu pikir ini Benjenius gitu Dan gue appreciate sama itu Ya overall dari episode 3 sampai 6 Emang beneran fun sih Setelah 2 episode pertama yang rada slow tadi 4 episode terakhirnya tuh Gak basa-basi Apalagi si sutradaranya Fajar Bustomi itu ngerangkai temponya dengan cepet Langsung Alurnya jadi kerasa seru Terus ada beberapa twist juga Sama ada sempilan misteri Yang utamanya Itu mempertanyakan Siapa sih Direktur dari Bina Indonesia ini Karena itu diposisikan Kayak big bossnya lah Big bad villain Ada guru Ada dewan sekolah Ada kepala sekolah Nah Di puncak pimpinan ini Ada direkturnya Yang belum ngetahuan Siapa identitasnya Visualnya juga gue ngeliat Cakep sih Salah satu yang paling cakep Di antara series Indo Yang gue tonton tahun ini Ya Falcon kan emang Sebenernya visualnya cakep ya Dan disini Karena gak pake Filter kuning Filter panas Saus mereka Diilangin itu filter Jadinya yang keliatan Cuman cakep doang Udah Dan gue suka Kurangnya mungkin Cuman satu ya Karena tadi Poin utamanya tuh Baru mulai di episode 3 Titik baliknya di episode 3 Naskahnya tuh Kayak kekurangan waktu Hal-hal yang tadinya Disimpen Ditahan Buat di reveal nih Baru di reveal Di 4 episode terakhir Dan akhirnya jadi sering Kerasa buru-buru Pas ngolah elemen Cerita-ceritanya Dari bonding Ikatan antar karakternya Terus beberapa Twistnya Terus Suplot-suplot Spotnya yang juga Rumah yang kompleks Tuh ada yang Gak matang jadinya Kalau di endingnya sih Bakal ada season 2 Ya gue yakin ada season 2 Jadi gue harap Di season 2 Nanti beberapa hal Yang kurang matang tadi Tuh dieksplorasi Jadi gak ditinggalin Gitu aja gitu Dilanjutin untuk digali Kalau acting sih Gue paling suka Sama si Aisyah Nuradatau Yang merahin Kalipso Karakter utamanya Awalnya gue kirakan ya Ekspektasi gue nih Liat ada cerita Anak SMA Terus protagonisnya Adalah murid baru Dan itu di SMA Unggulan nih Yang semua orang-orangnya Itu kayak kurang baik Dalam bersosialisasi Ketus Sukang bully Dan segala macem Gue pikir Protagonisnya kan bakal Tipe-tipe yang serius Yang mungkin berani Untuk stand up ya Tapi tetep serius Mungkin miskin Terus menderita Dan jadi moral kompas Buat anak-anak yang lain Tapi Kalipso ternyata gak Karakter dia tuh fun Gak kaku Dan actingnya si Aisyah Itu juga natural Jadi cara dia Ngelempar sarkasme lah Ngelempar ejekan Pas kesel Atau sebatas ngobrol Casual santai Sama temenya Itu natural banget FYI nih ya Buat yang belum tau Dia ini adalah Anaknya Anak sulung ya Anak sulungnya Dari Inovibrianti Dan gue ngeliat Dari acting dia disini Si Aisyah ini punya potensi lah Buat ngikutin jejak emaknya Mungkin sekitar 5-10 tahun ke depan Kalo pilihan proyek dia konsisten Bagus-bagus terus Potensinya gede Oke kalo skor buat A plus Gue kasih 7 dari 10 lah Belum sempurna Tapi entertaining banget Sekali lagi Kalo misalkan lo ngerasa Belum terlalu Itu kepegang Di 2 episode pertama Lo tunggu sampe episode ketiga Gue pun awalnya gitu 2 episode pertama masih enjoy Tapi gak yang Wah seru nih Belum kayak gitu Tapi setelah masuk episode 3 Gue dengan enteng tuh Marathon sampe selesai Jadi langsung aja Lo binge watching ini Di prime video Bisa lah Keluar dalam sehari Nge-nyampe 4 jam gitu Atau yang mungkin udah nonton Bisa juga Share opini lo di kolom komentar Apapun itu bebas Mau setuju sama gue Mau gak setuju Silahkan Feel free Untuk menuliskan Opini kalian Di kolom komentar Dan seperti biasa gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe sini Dan misalkan Kalian pengen ngebantu kami Dengan kasih donasi seikhlasnya As always Bisa klik tombol Super thanks Di bawah Oke Sampai ketemu di Review-Review Series berikutnya Super thanks Terima kasih telah menonton!